Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi setelah sekian lama Saya tidak upload video Dan untuk kali ini materi kita Masih sama bicara tentang dunia hacking Dan untuk pekan ini Materi yang saya akan bahas Yaitu tentang Google Hacking Jadi Google Hacking ini Saya gunakan Salah satunya Google Hacking Guide Disini sudah dijelaskan By Ken Foster KMBL Security For educational purpose only Not for use in matter or on site You are not implicitly and legally approved to research Sebelum saya jauh membahas tentang Google Hacking ini Sedikit saya bercerita bahwa Google Hacking ini bukan kita nge-hack Google Karena ketika saya di kelas itu Kadang ada saja yang berpikiran Oke kita bahas tentang Google Hacking Wah kita nge-hack Google Bukan Walaupun memang Google juga memberikan kompetisi Jadi kita nge-hack Google memberikan suatu kompetisi Ini kalau tidak salah setiap tahunnya ya Ada kalau tidak salah saya Tahun ini saja kemarin-kemarin sudah dapat informasinya Dimana Google memberikan kesempatan kepada semua orang Itu untuk turut serta mencari celah Mencari celah di Google Di sistem Google Dengan kata lain Mencari security hole-nya Di kompetisikan Dan jika dinilai Dinilai Bugs yang diterima Atau yang diperoleh itu Security hole tersebut Bermanfaat sekali Atau sangat krusial sekali Hadiah yang ditawarkan Ya Lumayan Kalau Bagi saya mungkin bisa pensiun dinil Seperti itu Oke tapi Itu Sepintas saja tentang Google Jadi artinya memang Google punya suatu Suatu apa ya Suatu kegiatan Kegiatan untuk menguji keamanannya Dengan memberikan suatu kompetisi Oke Nah disini kita bukan bahas tentang Nge-hack Google Jadi Google hacking itu Bukan hacking Google Jadi bukan nge-hack Google Atau kita akan ngacak-ngacak Google Tidak Melainkan Kebalikannya Kita akan melakukan hacking Dengan menggunakan Google Maksudnya apa Dengan menggunakan Google Mesin mencari Google Kita bisa melakukan Apa ya Penggalian Penggalian informasi Atau information gathering itu Lebih 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 akurat lagi Makanya dikatakan Google hacking Atau ada dock Kalau gak salah Google docking Ada yang disebutnya seperti itu Itu Yang gak tau Sama atau tidaknya Docking Karena waktu saya nyariin Google hacking Ada juga yang disebut docking Oke Artinya kita memanfaatkan Kata kunci Kata kunci di Google Sehingga pencarian Google Yang tadinya biasa saja Menjadi luar biasa Nah kita akan lihat Apa luar biasanya Pada saat praktek nanti Nah sebelum kita praktek Sedikit saya Saya berbicara tentang teorinya Jadi disini saya gunakan Buku Google hacking guide Kalau perlu Ada juga Bukunya Oleh Johnny Johnny Long Kalau gak salah Bukunya Yang membuat Tentang Google hacking Itu Oke Tapi Dalam video kali ini Saya hanya bercerita tentang Sedikit saja Karena banyak sekali Bicara tentang Google hacking Itu cukup Cukup banyak sekali Perintah-perintahnya Tapi disini saya Saya hanya sebagai pengantar saja Bagi yang tertarik Silahkan untuk mengeksplor Lebih jauhnya lagi Silahkan dicari Google hacking Oleh Johnny Long Kalau gak salah Itu penulisnya Oke Dan Saya juga sedikit Sudah Melakukan Nah ini Translate lah Ibaratnya Translate Terhadap Ini bukunya Siapa ini Atau Makalahnya Ken Foster Oke Ken Foster Saya coba pelajari Oke Kemudian saya coba Translate Oke Jadi seperti ini Nah Jadi sebelum kita praktek Saya akan Bicara sedikit Bicara teori Tentang Google hacking Yang pertama What is Google hacking? Apa sih itu Google hacking? Kalau disini kan Ceritanya Google hacking Is The purpose of Google hacking Is to leverage the vast amounts of data That are stored and indexed in search engine To produce unique results that quickly identify sensitive information Vulnerability system and network tactics and method used by their host This method are beneficial to security professional, ethical hacker, and unfortunately black hack Bahasa Bahasa Kitanya Jadi Google hacking Tujuannya itu adalah Memanfaatkan sejumlah pencarian data yang tersimpan dan terindeks di dalam search engine Ini untuk menghasilkan hasil yang unik Yang secara cepat memberikan informasi Mengenai informasi yang sensitif Kerentanan sistem dan taktik serta metode yang digunakan Nah metode ini Google hacking ini Sangat bermanfaat sekali bagi security professional Ketika mereka bekerja Ethical hacker Ketika menguji Menguji sistemnya Dan sayangnya Ini pun Bermanfaat Atau Banyak sekali digunakan Oleh para Black hack Artinya Teknik ini adalah bebas Sebetulnya Ya Bukan Bukan Siapa yang boleh pakai Enggak gitu juga Jadi siapa saja bisa menggunakannya Bahkan Anda Anda sekalian juga Ketika melakukan pencarian-pencarian Yang biasanya Ini Biasanya ya Kalau kita mencari sesuatu di Google Pengen cari Misalnya buku keamanan Buku keamanan Begitu kita cari kata kuncinya Oke Keamanan Keamanan Banyak yang keluar tuh Macem-macem Oke Lebih spesifik lagi Keamanan komputer Oh Macem-macem Begitu kita Ah ini bukunya Kita klik Begitu di klik Muncul Pop up Website Dilihat Oh iya ini ada linknya Klik linknya Apakah langsung akan ke download Enggak Biasanya larikan lagi ke Website lainnya Klik lagi Website lainnya Klik lagi Website lainnya Nah yang naasnya Yang naasnya adalah Ketika sudah berapa kali Klik 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 Dan terakhir File Note Phone Hmm Nek disitu Dan bukan hanya itu saja Neknya Kenapa Begitu kita klik 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 Banyak sekali pop up yang muncul Dan kita pakai kuota Kuota abis Yang dicari gak dapet Nek Ya lumayan Sering Ya kadang Dan ada lagi yang lebih parahnya lagi Sudah kuota abis Yang dicari gak dapet Yang diperoleh Justru malware Ini double Neknya Kan seperti itu Nah Dengan menggunakan google hacking Maka Proses pencarian kita Proses pencarian Yang kita lakukan Bisa lebih spesifik Karena lebih spesifik tersebut Maka Informasi-informasi Yang di Berikan oleh Google Jadi sebenarnya Cara kerjanya sama saja Google mencari Kita memberikan kata kunci Google mencari Dan yang dikembalikan oleh Google itu Jauh lebih spesifik Hanya karena Kata kuncinya Jadi Disini nanti ada Istilah Who is google hacking And is it illegal Nah ini ada jawabannya Oke Dia tadi sepintasnya seperti itu Artinya Kita Menggunakan google Layaknya Mencari yang biasa aja Google hacking Oke Who is google hacking Google hacking has become very popular among security tester Ethical hacker And unfortunately Script kiddies and hacker Who all too well understand its value Jadi google hacking ini telah menjadi turnar sekali Di antara para security tester Ya pentaster Gitu kan Ethical hacker Oke Seperti yang sedang dipelajari Dan sayangnya juga Dikenal pula oleh para script kiddies Kalau gak salah Pernah saya jelaskan Level-level dari Hacker itu kan Yang paling bawah Lambert Itu wannabe hacker Dan yang paling atas itu Elite Walaupun tidak ada Sebetulnya Tingkatan-tingkatan seperti ini Tetapi hanya untuk Membagi-bagi saja Sehingga Bisa Mempermudah Oh dia masih script kiddies Oh dia masih lambert Oh dia udah sampai tingkatan yang elite Misal seperti itu Oke Sekarang pertanyaan berikutnya Is it illegal? Nah This is debatable And dependent upon the country or state you live in And the location of the target As a standard practice You should never use this technique Against a target that you do not have written permission From the owner Oke Kalau masalah ditanyakan tentang Ilegal tidaknya Gini Kalau saya katakan Apakah Saya menggunakan Google itu Ilegal? Jawabannya Ilegal dari mananya? Kan dia internet Kecuali Saya Akses internetnya Boleh ambil Boleh mencuri gitu Misalnya kan Mencuri Ngehack duluan Dapat as internetnya Mungkin ilegal Saya kan Seperti itu Tapi Google nya kan gak ilegal Oke Kemudian Begitu saya punya teknik tertentu Saya memberikan kata kunci tertentu Kedalam Google Oke Kemudian Google Memberikan Hasilnya Apakah ilegal saya? Apakah saya sudah melakukan tindakan ilegal? Ya Tentu saja Tidak Nah makanya Ini masih diperdebatkan Perdebatkan kenapa? Kayak gini Sudut pandangnya lagi Kalau ingin mencari kambang hitam Atau yang dipersalahkan Gampang Begitu saya misalnya Menggunakan Google Hacking Saya cari Dapat informasi Saya ambil suatu data Misalnya dari suatu server Server tertentu Karena saya menggunakan Google Hacking Apakah saya dipersalahkan? Saya tinggal berkata Loh Saya hanya mencari suatu informasi Yang ada di internet Oke Di internet dalam hal ini Saya gunakan Google Kemudian dari Google sendiri Google mengikuti prosedural Dia mencari Sesuai dengan kata kuncinya Dia cari 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 Di server server seluruh dunia Dia temukan Apa yang sesuai Kan cara kerjanya seperti itu Masih mencari kan seperti itu Ditampilkan Kemudian kita klik Saya klik Oh iya nih Klik begitu di klik Saya bisa mengambil data tersebut Apakah saya melakukan pencurian? Apakah saya melakukan tindakan ilegal? Kalau saya dikata melakukan tindakan ilegal Saya akan menyalahkan Oke kan Google yang ngasih ke saya Coba kalau Google gak nunjukin Oke Simpelnya seperti itu Kan Google yang nunjukin Ada link tertentu Saya tinggal klik doang Dari link yang Google kasih Ternyata saya bisa download Selesai Nah kata Google Misalnya nih Misalnya Kata Google Loh Tugas saya sebagai mesin pencari adalah Menerima permintaan Request dari klien Oke Kemudian Dengan kata kunci tersebut Saya akan cari Di server-server seluruh dunia Dengan kata kunci tersebut Saya akan coba cari-cari-cari-cari Semua server-server Dan misalnya Ada sebuah server Yang Memberikan Akses Ketika saya tanya Kan gitu kan Cara kerja kan seperti itu Kurang lebih jangan Tanya Eh Ada klien saya nih yang lagi nyari Klien saya lagi nyari Kata kunci ini Kamu punya Ada Diberikan Kan Google ini tinggal nampilin Makanya Kalau kita cari-cari kesalahan nih Siapa yang salah nih Siapa yang buat Ini tinggal dibalikin lagi Salah sendiri Server Anda Tidak dilengkapi Dengan keamanan Sehingga Bisa D D Manfaatkan Oke Selesai Saya tidak buat ilegal Tetapi Nanti hukum berkata lain Tuh Siapapun yang mengakses Yang bukan miliknya Itu Tindakan Ilegal Itu yang dimaksud Masih didebatable Oke Artinya Makanya penggunaan ini Sebaiknya Sebaiknya Yaitu Jangan lakukan Di sistem Yang Anda Tidak punya Akses Ingat Ini hanya Untuk Pembelajaran Saja Oke Selanjutnya What do Will I need Apa yang perlu saya Butuhkan Apakah Google Hacking Itu suatu aplikasi Ya Saya katakan Ada aplikasi tertentu Yang bernama Google Hacking Kalian bisa download Download Aplikasi Google Hacking Kalau sekarang Masih ada gak ya Nanti kita coba Cek Kalau dulu Saya pernah download Aplikasi Google Hacking Itu terinstall Saya tinggal Masukkan Kata kuncinya Selesai Mau nyari apa Mau nyari video Nyari lagu Nyari buku Nyari apa Dokumen Oke Tetapi Dalam hal ini Yang dibutuhkan A web browser An internet connection And a word Processing program To save useful Results For later Review And analysis Jadi yang dibutuhkan Apa aja Pertama Web browser Apapun web browser Terserah Koneksi internet Ini yang utama Ini yang utama Gak ada koneksi internet Selesai Kita udahan Oke Kemudian Program Pemproses kata Untuk menyimpan hasil Yang berguna Untuk di review Dan analysis Ini terserah Kalian juga Kalau saya Biasanya Kalau gak pakai notepad Umumnya Ini udah standar banget Kalau pakai windows Notepad Mainannya Kalau pakai linux Milih pad Ya terserah Bebas Mau pakai word Terserah Apapun itu Silahkan Artinya Apa hasil yang kita Peroleh Kita simpan disitu Oke Will the target Know what I am up to Ini kadang Menjadi pertanyaan Di kelas Kira-kira pak Ketahuan gak ya Kalau saya udah nyari Ketahuan gak ya Kalau saya Sudah melakukan Mencari-pencari server Jawabannya adalah Jawabannya adalah Just as hacker Can perform This query Against the target So can google Capture the query Result and report Them through Mechanism such as Google Earth And google analytics Additionally Access to resource That are Derived from This Searches May be logged By the host Security system Which may Indicate your Requisitions Nah oke Jadi Jawabannya adalah Sama halnya Seperti seorang hacker Yang menanyakan kepada target Google juga dapat Menangkap hasil pencarian Dan melaporkannya Melalui mekanisme Seperti google art Dan google analytics Sebagai tambahan Akses ke sumber asli Melalui hasil pencarian ini Kemungkinan Akan ditertulis Dalam log pemilik sistem Yang kemungkinan Besarnya Ini dapat mengetahui Tindakan pengintai Yang sedang anda lakukan Recognition Itu pengintai Tapi jangan diganti Recognition Recognition aja Karena bisa rancun Oke Artinya apa Selama kita menggunakan Google hacking Kemudian google Menampilkan hasilnya Dan kita tidak Klik link tersebut Gak masalah Gak masalah Kenapa gak masalah Karena yang akan Tertulis adalah google Di server sana Itu yang tertulis adalah Google Google sudah akses Ke server tersebut Oke Dan google Hanya menampilkan Ada link Nah Yang jadi masalah adalah Ketika kita Klik link tersebut Kita Secara langsung Mengakses Server tersebut Betul Nah Bisa jadi Kalau Server target tersebut Itu memiliki Suatu mekanisme Mekanisme keamanan Tertentu Oke Ya paling gampangnya Kan dia menulis Log lah Siapa aja yang Mengakses kita Kan biasanya sudah ada Standarnya kan Nah maka Pengintaian kita Artinya Identitas kita Terdeteksi Seperti Baik Itu adalah Contoh atau Teori-teori Dasarnya Tentang google hacking Sebetulnya Kalau Mau lebih lengkapnya Lagi ada bukunya Bukunya itu Jauh lebih Ya Berapa Lembar Berapa Ratus halaman lah Saya pernah Pernah pelajarnya Walaupun belum Semua saya baca Tapi Ya tadi Informasi-informasi Yang diberikan disini Ini hanya suatu Review saja Jadi gak terlalu Gak terlalu Mendetil Makanya bagi yang Pertarik Untuk mengeksplore Lebih jauh Silahkan Silahkan Cari Google Dan bisa jadi Sebagai Tes Awal Oke Mencari Bukunya dari Google hacking tersebut Oke Nah Let's try Something simple Let's run Search for all The phone number Lists on the Stanford University Public website The world Do this Using special Taylor search Frase In google query A language Just like SQL database A language There are Keywords One such keyword Is the term In text Which tells The search engine To review the Collective text Of the index Page And search for The search From that Flow Oke Ini kayaknya Saya baru Translate nya Sampai disini Karena ini Contoh Jadi kita pakai Yang sini aja Oke Ini contohnya Jadi ada Kata kunci Kata kunci Gampangnya gini Kita menggunakan Google hacking Itu Sebetulnya Kita menggunakan Google biasa Jadi gak ada Tambahan Apapun Kecuali tadi Kalau pakai Mau di install Google Hacking Google nya Tapi kalau Enggak Enggak usah Kita cukup Menggunakan Dari kata Pencarian Saya buktiin Itu aja Google Kita panggil Misalnya Saya cari Keamanan Jaringan Atau Buku Google Hacking Yang keluar Tokopedia Jual Buku Google Hacking Google Hacking Reload Buku Komputer Buku Shopee Bukalapak Jual Program Jual Produk sejenis Google Hacking Revolution Google Hacking 2000 Wah Banyak Sekali Yang Gini Saya Nih Saya Gak Nyari Ada Enggak Langsung Dapat Nanti Saya Tunjukkan Oke Sekarang Kita Kembali Lagi Kesini Sedikit Sedikit Gimana Kalau Kita Pakai Intex Oke Intex Di SQL Database Provide Us To Us Provide Us Akses To Broad Listing Of Stanford Staff And In Truck Store Phone Number Mos With Email As Well How Did We Decide To Use Search Term By Going To Home Page We Are To Locate Area Code And Phone Exchange Prefix Used By University Since Mosley Organis Enter Prefix The Number Following Three Are Code This Simple Our Key For Ini Maksudnya Apa Sih Jadi Gini Google Itu Akan Memanfaatkan Memanfaatkan Istilah Istilah Term Yang Biasa Digunakan Dalam Pemerintah Itu Sebenarnya Bikin Beda Oke What Is You Don't Have The Timer Or Want To Write Google Core Language Call Oke Ini Kalau Kalian Bisa Juga Menggunakan Langsung Google Invent Yang Saya Yakin Jarang Sekali Yang Pakainya Oke Google Search I'm Feeling Lucky Google Search Mana Ya Kalau Pengen Gak Mau Advanced Search Ini Kalau Gak Mau Pakai Kata Kata Sudah Langsung Advanced Search Oke Google.com Advanced Search Kita Ketik Aja Oke Isi Mau Apa Numbering From Saya Yakin Jarang Pakai Jarang Orang Pakai Karena Saya Biasanya Pakainya Tadi Kalau Google Hacking Langsung Aja Oke Ini Bisa Juga Suatu Pilihan Jadi Seperti Itu Bisa Langsung Memberikan Informasi Informasi Siapa Ini All This Word Disini Contohkan Professor Phone Computer This I Want Advisor One All Of This Word ID ES Show Only Result 10 Result Kalau Aku Sudah Isi Ini Ini Akan Dapat Kayak Gini Kurang Lebih Kurang Lebih Search Within Site Or Domain Mau Dimana Nyarinya Di Site Mana Oke Jadi Itulah Penggunaan Google Hacking Contohnya Pake Advanced Sekarang Berikutnya Google Hacking Menggunakan Google Search Operator A Search Operator Is You To Create Complex Search Criteria For Instance You Want To Search For Multiple Items That Are Different In A Single Search Request You May Want To Specify Certain Items You Do Not Want Return If Added Keyword Is Located In The Result This Is Where Search Operator Are Use N Bisa Pake N Atau Lambang Pake Plus Bisa Pake R Lambang Pipa Oke For Example 67 Nova Malibu Outroad World Return Search Result Containing The Result Of 67 Nova Atau 67 Malibu Hot Road Silahkan Dipraktikan Saja Karena Saya ini Belum Terlalu Tertarik Belum Menarik Nanti Ada yang Lebih Menarik Tadi Saya Bilang Google Hacking Tahapan Jadi Artinya Kita Sebetulnya Hanya Memanfaatkan Google Saja Dengan Menambahkan Kata Kata Kuncinya Do Not Place Spasif Spasif Between Keyword Example Cage And Page URL Cage Ini Juga Sering Search Term Kalau Ini Google Operator Nah Ini Sudah Mulai Google Hacking Search Term Inilah Yang Sering Digunakan Istilah Istilah Ini Cage If You Include Other Word In The Query Google Will Highlight Those Word Within The Cage Document For Instance Cage Google.com Web Will Show The Cage Content With The Word Web Highlight This Functionality Is Also Accessible By Clicking On Cage Link On Google Main Result Page The Query Cage Will Show The Version Of The Web Page That Google Has In A Cage For Example The Query Cage Google.com Will Show Google Cage Of Google Home Page Cage Oh Kebanyakan Google.com Oke Ini adalah Cage Ini adalah Cage Google Untuk H2B Google Gambar Ini adalah Jepretan Halamat Seperti Yang Tampil Pada Tanggal 23 Juni Yang Lalu Oke Versi Hanya Text Lihat Sumber Oke Sekarang Kita Test Kalau Misalnya Saya Akan Mencari Apa Ya Cage Youtube Dot Com Wah Ini adalah Cage Dari Youtube Web Cage Google Search Kita Perhatikan Web Cage Google User Content Search Oke Ini Adalah Cage Yang Sudah Ditanggap Oleh Google Tentang Youtube Baik Berikutnya Link The Query Link Will List Web Page That Have Link To The Specific Page For Example The Query Link WP Dot Com Will List Web Page That Have Link Pointing To Google Home Page Ini Apa Lagi Kita Lihat Link www Google Dot Com Ingat Tidak Ada Sepasi Oke Jadi Art 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 Yang Punya Link Google Ini Ada Website Google Sendiri Ada Search Engine Journal Ini Punya Link Google Ada Search Engine Land Dotcom Ini Juga Punya Link Google Ini Support Google Dotcom Punya Link Google 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 ID Punya Link Google Book Google Punya Google Ya Semuanya Begitu Kita Pakai Link Itu Adalah Yang Punya Sebagaimana Kalau Kita Pakai www Microsoft Dotcom Oke Microsoft Ini Yang Punya Link Di Microsoft Google Juga Ada Yang Koneksi Ke Microsoft Oke Apalagi Ini Artinya Di Website Tersebut Ada Link Link Yang Mengarahkan Ke Sana Ke Website Atau Kira Ingin Cari Suatu Website Yang Punya Link Google Seperti Itu Related Ini Will List Webpage That Are Similar To Specific Webpage For Exempel The Quaring Google Will List Webpage That Are Similar To Google Homepage Jadi Kalau Related Itu Kadang Kita Pengen Yang Mirip Mirip Mungkin Websitenya Sudah Hilang Tapi Ya Mungkin Mesti Punya Similar Yang Mirip Mirip Seperti Itu Akan Dicarikan Dengan Pake Fungsi Related Info Will Present Some Information That Google Has About That Web Page For Example The Quary Info Google Will Show Information About Google Home Page Test Info 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 Titik 2 Info Mungkin Sudah Tidak Berfungsi Info Oke Ini Informasi Tentang Google Oke Yang Ada Kaitan Kaitan Dengan Personal Informasi Google Oke Jadi Lebih Spesifik Dan Berikutnya Adalah Site If you Include Site In your Quary Google Will Restrict Result To Those Website In The Given Domain For Example In The Quary Help Site Google .com You Will Find Page About Help Gini Misalnya Saya Pengen Cari Adam Wow Adam Banyak Adam Ada Wikipedia Website Nggak Jelas Ada Wah Sudah Nggak Jelas Kali Macem Macem Padahal Gambar Pula Adam Tapi Saya Pengen Tahu Adam Di Suatu Website Misalnya Websitenya Hanya Di Youtube Saja Misalnya Jadi Site Youtube Youtube Dot Com Cari Tentang Adam Oke Lihat Perhatikan Yang diberikan oleh Google Itu semua Adalah Website Youtube Yang ada Kaitan Dengan Adam Adam Here's what Nobody told you About Adam And Eve Adam Wow Yang diperhatikan Adalah www.youtube.com www.youtube.com Kenapa Karena saya Hanya fokus Mencari Adam Di Websitenya Youtube Kalau misalnya Punya Suatu Website Tertentu Misalnya Saya Ngincari Adam Ada Di Win Win Jkt.ac.id Tentang Adam Silahkan Perhatikan Jurnal Win Jurnal Win Ac.id Jadi Yang diberikan oleh Google adalah Semua Informasi Informasi Tentang Adam Oke Yang Ada Di Websitenya Win Jkt.ac.id Disini Kalian Perhatikan Tidak ada Selain dari Win Semuanya Win 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 Semuanya Oke Itu Maksud dari Site Oke Selanjutnya All in title You start a query With all in title Google will strike The result To do with all Of the query Word In the title Oke You will learn On the document That have Both Google And Search In the title Oke All in title Maksudnya Adalah Oke Sudah Selesaikan Ini All in title Saya ingin Mencari All in title Tentang Security Oke Saya perhatikan Perhatikan Dulu Security Security Ini bedanya Antara pencarian Biasa Dengan pencarian Google hacking Jadi Google hacking Itu Sebetulnya Hanya Istilah saja Yaitu Hanya menambahkan Kata kunci Tadi Operator Operator Term Istilah Istilah Di dalam Pencarian Kata kuncinya Jadi Kalau kita Yang Orang awam Tolong dong Cari tentang Security Security Kayak gini doang Saya cari Kata kunci Security Yang keluar Macem-macem Disini Aduh Bingung saya Kan Nyari Security Apaan Oke Nah Belum lagi Biasanya Ini ada Security Di judul Ada security Di tulisan Bahkan Ada suka Di foot Ya gak Begitu di klik Gak ada Kaitan dengan Security Ini Taunya Iya Adanya Di Dokumen Tersebut Tapi Bagian Kecil Kita All in Title Itu Pengen Mencari Pokoknya Kata kunci Saya Adanya Di judul Jadi Kita Bisa Menggunakan All In Title All In Title Kalau Perhatikan Ada Perbedaan Perbedaan Yang Diberikan Jadi Dia Hanya Memberikan Hasil Oke All In Title Saja Yang Ada Judulnya Di Judulnya Saja Jadi Tidak Ada Yang Di Di Bawah Bawahnya Misalnya Di Tulisan Tulisan Yang Gak Jelas Jadi Kalau Kita Klik Ini Masing Masing Ini Ini Pasti Istilah Secure Itu Ada Di Judul Judul Itu Maksud Dari In All In Title Jadi Ini Memudah Pencarian Proses Pencarian Berikutnya Adalah In Title If you Include In Title In Your Query Google Will Restrict The Result To Document Containing The Word In Title For Example The Query In Title Google Search You Will Return Document That Mention The Word Google In Title And Mention The Google In Title Search Terserah Dimana Saja Ingat Tidak Ada Sepastinya Not Putting Title In Front Of Every Word In Your Query Is Equivalent To Putting All In Title In Front Of Every Word In Your Query Okay At The Front Of Your Query In Title Google In Title Search Is The Same As All In Title Google Search Simpel Ya Seperti Itu Nah Contohnya Gini Jadi Karena Ini Kan Bicara Tentang Hacking Ya Kalau Tadi Kalau Sebelum Itu Hanya Sepintas Belum Ada Kaitan Kaitan Dengan Hacking Seperti Ini 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 Yang Sering Saya Lakukan Tadi Kita Pengen Apa Buku Ya Buku Google Hacking Google Hacking Ada Dari Sini Oke Kalau kita Akses Ini Belum Tentu Dapet Ada Acunetic Juga Ada Expo Google Hacking Teknik Sekarang Saya Pengen Buku Google Hacking Ini Ini Juga Ada Kebetulan Bisa Langsung Dapat PDF Ini Kan Kita Harus Cari Cari Sekarang Saya Pengen Pakai Ini Intitle Index Of Google Hacking Intitle Index Of Google Hacking Apa yang terjadi Silah Silahkan Perhatikan Ada Yang Aneh Disini Oke Tadi Kita Pengen Ngambil Download Buku Google Hacking Begitu Kita Ketik Google Hacking Secara Biasa Itu Banyak Sekali Ya Beruntung Kalau Ada Yang Ngasih PDF Begitu Kita Menggunakan Index Of Google Hacking Kira-kira Wow Apa Ini Apakah Ini Apakah Saya Bisa Langsung Klik Dan Ternyata Saya Bisa Langsung Download Open Oke Dapat Artinya Dengan Menggunakan Intitle Kemudian Kita Lakukan Intitle Index Of Yang Keluar Seperti Ini Gimana Kalau kita Klik 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 Lagi Ya Lumayan Oke Hacking Database Server Dan Ini Tinggal Klik Cpluk Klik Cpluk Langsung Download Download Tidak Ada Tipu Tidak Ada Jebakan Batman Tidak Ada Itu Namanya Nanti Klik Muncul Pop Up Klik Muncul Pop Klik Muncul Yang Di Download Berbeda Dengan Apa Yang Tidak Kita Tinggal Klik Dapat Apa Sesuai Dengan Kita Butuh Oke Baik Itu Sebagian Kecil Manfaat Dari Atau Kegunaan Dari Google Hacking Oke Baik Selanjutnya All in URL If you Start query With all In URL Google Will restrict The result To those With all Of the query Word In the URL For Exempel In the Query All in URL Google Search You Will Return Only Document That Have Both Google And Search In URL Jadi Nggak Di Dokumen Dia Adanya Di URL Nya Artinya Apa Ketika Kita Ingin Ingin Mencari Agar Pencarian Kita Itu Nggak Kemana Mana Lebih Spesifik Oke Maka Kita Bisa Menggunakan Operator Operator Ini Itu Sebetulnya Inti Dari Google Hacking Jadi Kalau Nanti Baca Bukunya Itu Yang Dibahas Itu Memang Cuman Oke Sama Url Seperti On The Lid Cuman Nih Ready To Try Something More The Following Listing Provide A Collection Of The More Popular Short Term That Will Aid In Your Security Evolution Of Your Host Target Remember Always Ensure You Are Performing This Query On Your Own Host Or With The Right Permission Of The Host Owner To Avoid Any Potential Legal Issue Bedanya Apa Dengan Yang Tadi Sebetulnya Sama Aja Oke Ini Tadi Belum 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 Sempet Bahas Tentang Yang File Type Oke Buku Google Hacking Beda Kan Sekarang Saya Pengen Lebih Fokus Lagi File File Type Adalah PDF Jadi Google Hacking Pake Tanda Kurung Ini Tujuannya Apa Biar Yang Dicari Google Hacking Bukan Google Hacking Beda Lagi Soalnya Oke Nah Google Hacking Also Google Dorking Oh Bener Kan Tadi Yang Di awal Saya Katakan Ada Istilahnya Google Dorking Jadi Tujuannya Dengan Tanda Kutip 2 Seperti Dalam Pemrograman Ataupun Dalam Sistem Biasanya Kan Kalau Ada Yang Spasi Biar Dianggap Satu Maka Di Di Apit Sama Titik 2 Biar Ditunjukkan Satu Frase Oke Makanya Sekarang Saya Akan Cari File Type Menggunakan File Type PDF Artinya Apa Tolong Cari Tipenya PDF Untuk Apa Untuk Google Hacking Enter Oke Langsung Keluar Urutannya Padahal Kalau Yang Tadi Dia Ada Di Urutan Bawah Kan Kemudian Ini PDF Google Hacking Kemudian Ini PDF Google Hacking Kemudian Ini PDF Google Hacking Kenapa Karena Kita Sudah Mencarinya Berdasarkan Tipe Itu Juga Salah Satu Dari Google Hacking Gimana Kalau PPT Kadang Saya Perlu Untuk Untuk Mengajar Untuk Presentasi Ada Nggak Yang Buatin Kenapa Enggak Coba Ini Lihat PPT Yang Ada Google Hacking PPT 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 Oke Jadi Seperti Itu Bisa Dan Yang Lebih Menariknya Lagi Untuk Di dunia Hacking Dan Hati MySQL Dump Mau Coba Oke Mari Kita Test MySQL Dump File Type SQL 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 Kita Tes Nggak Ya Set MySQL Done Untuk Done Wow Apa yang terjadi Lihat Lihat Ingat Di teori awal Ketika kita Meminta Google Untuk melakukan ini Kita Belum Belum Terdeteksi Baru Terdeteksi Ketika kita Akan Klik Baru Terdeteksi Ketika kita Klik Kira-kira Mau Nggak Ya Tadi Disini Istilahnya Apa Remember Always Ensure You Are Performing This Query On Your Own Host Or With The Right Permission Of The Host Owner To Avoid Any Potential Legal Isu Artinya Bisa Saja Kayak Klik Disini Nanti Tampil Kesana Itu Bagaimana Ininya Ya Udah Lihat Sendirilah Saya Hanya Menyampaikan Sampai Disini Saja Oke Ini Intinya Sudah Bisa Didapat Data Atau Kita Lebih Yang Menarik Ini Skel Damp Tau Sendirikan Silahkan Bagi Yang Mengerti Database My SQL Apa Manfaatnya Kalau Sudah Dapat Seperti Ini Mengguh Dipikirkan Sekarang Kita Menarik Oke Kita Menarik Ada Kata-kata Password Menarik Gimana Ya Kalau Sini Oh Super User Dapat Tau Kalian Kalau Kalian Ingin Mau Ditentuk Sendiri Apa Ya Website Apa Ya Yang Bisa Saya Coba Ah Enggak Hmm Saya Pengen Pengen Ini Loh Ayah Login Sitenya Di Website Apa Ya Ayo Contoh 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 Pnj Ya Boleh Kita cari Yang ada Login Di Websitenya Pnj Oke Semuanya Login Ini Belum Belum Apa Ini Baru Sebagai Ada Login Belum Belum Wah Asik Udah Bisa Enggak Belum Oke Ada yang Lebih Menarik Lagi Mana 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 Ini Adalah Istilah Istilah Yang Bisa Dikalian Gunakan Silahkan Dari Sini Information Gathering Kita Kembali Ke pertemuan Awal Kita Kembali Kepada Langkah Langkah Awal Untuk Melakukan Penet Tester Yaitu Information Gathering Foot Printing Dengan Menggunakan Google Hacking Jauh Lebih Akurat Informasi Yang Diperoleh Ingat Langkah Awal Yang Menentukan Berhasil Tidaknya Melakukan Tindakan Hacking Itu Adalah Mendapatkan Informasi Yang Akurat Semakin Detail Semakin Akurat Maka Kedepannya Untuk Action Itu Jauh Lebih Mudah Seperti Dan Salah Satunya Yang Bisa Digunakan Yaitu Google Hacking Terkadang Dengan Google Hacking Ini Juga Kita Tidak Perlu Sampai Ngoprek Ngacak Sistemnya Kita Hanya Menggunakan Istilah Istilah Seperti Ini Di Websitenya Kita Udah Bisa Mendapatkan Kerentanan Yang Ada Dalam Sistem Tersebut Ya Terserah Apakah Ingin Diuji Dicoba Dites Itu Kembali Kepada Masing Masing Orang Oke Seperti Ini Misalnya PHP My Admin Running On In URL Main .php Ini Menarik Kalau Saya Yang Menarik Menarik Aja Kira Kira Ini Dapatnya Apa Terus Kalau Misalnya Ya Silahkan Di Akses Kalau Saya Ini Yang Kayak Gini Ini Berarti Dia Suatu Website Dia Pakainya PHP My Admin Berarti Dia Punya Sistem Menggunakan PHP My Admin Ya Ini Sebenarnya Saya Pengen Klik Menunjukkan Tetapi Kembali Lagi Ke Pasal Awal Resiko Tanggup Sendiri Apalagi Kalau Lagi Didemokan Seperti Ini Oke Jadi Intinya Silahkan Kalian Coba Hanya Saja Hati 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 Dengan Dengan Apa Aturan Aturan Yang Berlaku Oke Dan Bisa Juga Mungkin Kita Bisa Tambahkan Site Misalnya Pnj.ac.id Oh Tidak Ada Berarti Tidak Punya Dia Seperti Ini Aman Oke Kalau Misalnya Seperti Ini Oh Tidak Ada Dia Main HP Oke Lupa Saja Kalau Tidak Ada Oke Artinya Apa Jadi Tadi Kalau Ada Penggabungan Antara Satu Operator Dan Operator Lainnya Itu Bisa Terjadi Kita Bisa Menggabungkan Operator Operator Dan Gak Usah Heran Kalau Tadi Misalnya Saya Menuliskan File Type Duluan Baru Yang Dicari Dengan Yang Dicari Dengan Baru File Type Itu Sama Saja Jadi Operator Nya Dimana Duluan Mana Sama Saja Oke Ada Sebeberapa Yang Berbeda Tetapi Umumnya Dia Sama Saja Oke File Type Mail File Type IML File Type Inbox MBX Intex Password Padang Ini Padang Serem Juga Ini Coba Yuk Password Google.com Password Manager Password Yang Ada Text Nya Terus Gimana Kalau Misalnya Gabung Dengan Site Tagi Jangan Min JKT Tertanya Dkid Oh Yang Ada Text Password Terset Password Ais Ada Password Terset Password Ada Password Ubah Password Ini Suma Kewin Password 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 Yang Ada Kreatifitas Kalian Saja Untuk Melanjutkan Silahkan Oke Oh Wow Wow Ini Apa Ini Ini Kadang Saya Iseng Seperti Ini Kalau Kalian Kreatif Misalnya Kreatif Nih Gimana Kalau File Type XLS 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 Intex Ternak Gini Grafik Light Ini Saya Aneh Kayaknya Pencarian Saya Aneh Ya No Password Dapat 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 Diminui Password Yang Should B Z S No Lihat Saya Saya Cuma Mencontohkan Saja Silahkan Urusan Monggo Ibarat Selanjutnya Terserah Anda Gitu Kan Ini Hanya Contoh Contoh Manfaat Kita Menggunakan Google Hacking Oke Ini Banyak Kali Istilah Seperti Ini Bisa Kalian Gunakan Satu Persatu Misalnya Untuk Mencari Kira Kira Apa Sesuai Dengan Dikin Dicari Untuk Men Ini Database Hoodie Segala Macemnya Kita Tahu Kata Kuncinya Tambahkan Operator Lokasinya Dimana Silahkan Oke Baik Sampai Disini Dulu Untuk Materi Kita Buka Google Hacking Seperti Biasa Lakukan Apa Yang Sudah Dijelaskan Disini Dalam Tanggung jawab Oke Jangan Digunakan Untuk Rusakan Jangan Digunakan Untuk Kejahatan Gunakan Selalu Untuk Hal-hal Yang Baik Oke Dan Selalu Ingat Aturan Aturan Yang Berlaku Karena Walaupun Ini Dunia Maya Mau Tidak Mau Ada Kaitannya Dengan Dunia Seperti Itu Seperti Biasa Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Didiskusikan Di Media Yang Sudah Kita Sepakati Akhir Kata Bina Taufiq Walidya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh CHi Tuna